Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara, salam satu hobi, salam judar hari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia, gak senapan angin ingat CVA Sodor, berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVA Sodor oke teman-teman, di video kali ini kita akan merekomendasi 3 unit senapan angin bocap F-X nah ya teman-teman, nah ini ada rekomendasi bocap F-X nah kita invokan terlebih dahulu buat kawan-kawan semuanya, bahwa di CVA Sodor itu memang tidak ada, efek crown efek royal itu tidak ada ya teman-teman, memang kita udah upgrade namanya ya teman-teman, kalau dari segi pabriknya, sama efek crown efek air gun, kita ngambilnya ya teman-teman cuma kita upgrade bikin nama sendiri ya, ada upgrade dari segi larasnya atau apanya, makanya untuk namanya kita ada berbeda-beda ya teman-teman, nah ini 3 rekomendasi unit senapan angin, yang dalemannya udah stainless, pembuatannya sangat rapi akurasinya juga sangat cocok sekali buat long rank, ya teman-teman nah ini ada 3 rekomendasi ada F-X Malabar ada Daystate SN77 dan juga ada F-X Mahameru ya teman-teman, mantap sekali nah ini 3 rekomendasi buat kalian yang pengen bocap kayu yang pembuatannya udah bagus rapi, dalemannya udah stainless dan juga sangat cocok sekali buat long rank, nah simak video ini kalian akan menemukan senapan pilihanmu seperti itu, oke dan jangan lupa ya teman-teman akhir bulan nanti kita akan undi 4 unit senapan angin bagi kalian yang beruntung syaratnya cukup gampang cukup komen ingat senapan angin ingat CVS Odor dan juga jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya ya teman-teman dan juga komennya ditambahin atas nama dan juga alamat ya seperti itu terima kasih yang sudah menonton video ini langsung saja kita bahas tentang harga dan juga spek dari ketiga unit ini check it out oke teman-teman yang pertama ini adalah unisena penangin bocap efek malabar ya teman-teman mantap sekali nah ini yang pertama yang paling murah meriah sekali di gelas emisi NC yang pembuatnya juga sangat rapi sekali yang pertama ini adalah unisena penangin bocap efek malabar ya mantap sekali nah ini efek malabar ini untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja ini cukup 3.400.000 rupiah saja kalian sudah dapat bonus tas tali sadang ganteng peluru peluru tes magazin per dam sama STKS dan tentunya sudah free on gear kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku kalau mau beli paket full set ini harganya cukup 4.100.000 rupiah saja kalian sudah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop gamma ukuran 39x40 dan tentunya sudah free on gear kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya mantap sekali nah ini Fx Malabar yang juga sangat-sangat enteng sekali untuk beratnya ini sekitar kalau tidak pakai teleskop ya teman-teman sekitar 3,4 kg kalau dipakai teleskop paling 4,4 kg ya untuk kelas bocap ini juga sudah lumayan enteng jangan kaget memang bocap beratnya 3 kg-an lebih ya teman-teman tapi kalau semakin berat senapanmu nanti pegangannya dipunda itu kalau ada hentakan itu goyangnya tidak terlalu parah seperti itu ya teman-teman oke untuk sedikit cepeknya dari segi larasnya ini menggunakan laras H2E Super panjang laras kurang lebih ini 60 cm jarak ideal bisa 50-60 meter tergantung segi anda sebuahnya untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman kalau sudah cocoknya pakai Hercules Hercules terus jangan digontak-ganti pakai peluru-peluru lainnya ya nah untuk bahan larasnya ini menggunakan dari bahan baja pakai UD13 alur 12 kaliber 4,5 mm masih kemudian pakai kaliber 4,5 mm tenang saja kalau ada buruan big game jangan ragu jangan takut ya teman-teman tambahin powernya saja kenakan area fatal dia pasti akan tumbang juga ya mantap sekali seperti itu ya teman-teman untuk peralatan larasnya yang pertama ya teman-teman kalau sudah cocoknya pakai peluru Hercules Hercules terus jangan digontak-ganti pakai peluru-peluru lainnya kalau diganti kok cocok dipakai gak apa-apa kalau gak cocok jangan dipaksakan nanti alur kalian bisa rusak akurasinya jadi ngacak tidak bisa dipakai lagi soalnya nyawa senapan itu memang terletak di laras ya teman-teman peralatan kedua dikarenakan ini bahannya dari bahan baja kalau terkena air sedikit pun dia pasti akan terjadi karat karat ya teman-teman mohon maaf bukan karat karat ya nah ini kalian yang dalam bisa isi minyak goreng atau oli dari depan kalau sudah sampai belakang terus ditembakkan biar kalau ada kotoran di dalam juga biar bisa keluar soalnya habis menembak pasti bekas-bekas peluru kecil-kecilnya pasti ketinggalan di dalam ya teman-teman biasanya mengakibatkan akurasinya kurang membaik biasanya solusinya yang pertama seperti itu ya teman-teman diisi minyak goreng atau oli dari depan kalau sampai belakang terus ditembakkan ya biar daleman larasnya bersih oke mantap sekali nah untuk luar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong ini serobong pakai OD20 banyak dari dural juga oke mantap sekali nah untuk tabungnya ya teman-teman ini udah menggunakan tabung bocap tabung 500 cc untuk kapasitas yang menangin ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling iri juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya 100 kali ya buat jarak 10-15 meteran saja ya teman-teman memang power mau jumlah tembakan banyak ya powernya kecil ya teman-teman kalau mau power keras ya memang agak boros tapi tenang saja kalau bocap bisa lah 30 kali yang lebih masih bisa ya ini tabungnya import dari Taiwan banyak dari dural pakai OD 60 mm untuk merawat tabungnya ya teman-teman yang pertama ya teman-teman nah itu dia jangan dihabiskan sampai 0 habis menembak ya teman-teman nah biarkan sampai 1500 PSI saja kalau sudah sampai 1500 PSI jangan ditembakkan ya teman-teman disisakan segitu nanti biar kalian ngisinya gampang ya nah untuk mengisi anginya juga diaman saja 2700-2800 PSI nah ini untuk pengisian anginya sudah menggunakan mini kupler tinggal dicolokkan saja ke selampopannya nah untuk manometer ada di sebelah bawah sini ya teman-teman nah ini manometernya ada di sebelah bawah nah untuk chambernya ini sudah menggunakan chamber monolight baiknya dari Dural seri 6 pembuatan semi-sensi dalemannya sudah pakai daleman stainless oke mantap sekali ini chambernya ada lengkauannya di tengah sini hanya ada di Fx Malabar dan juga hanya ada di CVA sodor ya teman-teman nah ini tarikannya sudah menggunakan tarikan seat lever bisa juga pakai magajin dan juga bisa pakai single shoot untuk setelah power ada di belakang sini ya teman-teman kalau diputar ke sebelah kanan dia nampak kenceng untuk powernya kalau putar ke sebelah kiri dia agak irit untuk powernya nah untuk powernya ya ready warna putih gini semuanya ya teman-teman nah memang warna natural putih seperti ini oke mantap sekali itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocap Fx Malabar ini kita lanjut ke unit selanjutnya oke yang kedua teman-teman ini adalah unit senapan angin bocap die state SN77 nah ini juga menjadi primadona paling laris juga di kelas die state ya nah ini pembuatannya sangat rapi sekali buat long rank juga sangat-sangat cocok sekali ya mantep bentuknya juga sangat ganteng banget ya teman-teman nah oke sekali nah untuk harganya bocap die state SN77 ini kalau pengen beli unitnya aja plus bonus ini cukup 3.800.000 rupiah saja ya teman-teman eh kok 3.800.000 mohon maaf harganya ini cukup 3.600.000 rupiah saja ya teman-teman 3.600.000 kalian udah dapet bonus tas tali sandai gantungan peluru peluru tes bagajin per dam sama STKS dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku kalau mau beli paket full set ini harganya cukup 4.300.000 rupiah saja kalian udah dapet tambahan pompa HMS 4.000 PSI teleskop gamma ukuran 39x40 dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku oke mantep sekali mohon maaf tadi salah harganya ya teman-teman untuk unitnya aja plus bonus cukup 3.600.000 rupiah saja nah untuk setiap cepeknya dari bocap day state SN77 ini dia menggunakan laras H2i Super juga panjang laras kurang lebih ini 55 cm ya teman-teman meskipun pakai laras panjang 55 cm tenang saja jarak idealnya masih bisa 50-60 meter tergantung skill Anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 green double ring jadi buat big game ini sangat cocok sekali ya teman-teman daya robeknya untuk peluru Hercules juga sangat besar sekali oke mantep sekali nah untuk bahan larasnya ini menggunakan dari bahan baja pakai ODA 13 alur 12 kaliber 4,5 mm semuanya pokoknya di CVS outdoor tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm itu tidak ada ya teman-teman seperti itu nah ini untuk panjang laras lebih 55 cm luar larasnya juga udah dilindungi dengan serobong ini serobongnya pakai OD20 banyak dari dural juga mantep sekali ya teman-teman nah untuk depan laras ini juga ada derat buat pemasangan perdam nanti kalian dapat bonus perdam kita setelkan juga dari sini ya teman-teman dapat bonus perdam kita langsung setelkan juga dari sini magazine juga kita setelkan dari sini kalau pesan teleskop juga kita setelkan dari sini ya teman-teman kalau magazine bonusnya yang biasa dakalannya ya suka macet-macet ya teman-teman kalau pengen tukar yang bagus tambah 100 ribu kalian dapat magazine CNC seperti itu ya mantep banget nah untuk tabungnya ya teman-teman ini udah menggunakan tabung bocap tabung 500 cc untuk kapasitas sama nangin ini ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling iri juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya ya teman-teman 100 kali ya seperti tadi buat jarak 10-15 meteran saja memang mau jumlah tembakannya yang banyak ya memang powernya keluarnya agak kurang keras ya teman-teman memang buat jarak 10-15 meteran saja kalau pakai jarak jauh ditambahin powernya biar keras dan juga bisa jarak jauh seperti itu ya teman-teman nah ini tabungnya dari bandural pakai UD 60mm ini import juga dari Taiwan oke mantep sekali nah untuk perawatan tabung yang pertama jangan dihabiskan sampai 0 sisakan amannya itu di 1500 ya teman-teman pokoknya 1000 ke bawah biasanya udah agak rawan ya teman-teman biasanya disini ya kalau udah 2000-1900 kita udah berhenti gak berani nembakin lagi ya seperti itu biasanya ada juga yang belum 1500 juga langsung ngempos ya teman-teman langsung keluar semuanya untuk anginnya makanya buat jaga-jaga ya biasanya aman 1500 atau ya udah 2000 ke bawah buruan langsung diisi gak usah ditembakkan lagi ya teman-teman nah untuk pengisian anginnya juga diamannya saja biar sil ada di dalam sini biar awet kuatan lama ya teman-teman soalnya yang nahan angin ini dari sil sil banyak dari karet ada masanya kalau tidak kuat menahan angin ya dia akan terjadi robekan makanya diisi diamannya saja 2700-2800 PSI nah untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini kupler tinggal dicolokkan saja ke selam pompanya manometer ada di sebelah bawah sini juga ya teman-teman manometernya ada di sebelah bawah oke mantep sekali nah untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monolight banyak dari Dural Series 6 juga pembuatan semi-sensi dalemannya udah pake daleman stainless juga mantep sekali ya teman-teman nah ini untuk chambernya tebel ini ya teman-teman dibanding efek malabar ini lumayan tebel untuk D-State SN77 ini nah untuk tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever bisa juga pake magazine dan juga bisa pake single shoot ya teman-teman mantep sekali nah untuk cancel kokangnya ini juga bisa diletakkan di sebelah kanan dan juga bisa diletakkan di sebelah kiri untuk triggernya udah menggunakan trigger match udah ada safety triggernya juga kalau diputer ke belakang dia otomatis uji kalau ke depan dia normal lagi oke mantep sekali nah untuk setelan powernya ini ada di belakang sini ya teman-teman nah kalau pengen agak irit diputer saja ke sebelah kiri kalau pengen keras kenceng ya diputer saja ke sebelah kanan pokoknya sesuaikan keinginan kalian semuanya ya teman-teman untuk setelan power memang harus dirasakan sambil ditembakkan ya seperti itu nah untuk rail teleskopnya atas ini menggunakan rail teleskop rail 11 ya teman-teman bukan pake rail teleskop yang pikati nih semuanya ini pake rail teleskop rail 11 ya mantep sekali nah untuk popornya ini udah menggunakan popor dari bahan kayu ya mindi ini namanya teman-teman warna memang natural putih seperti ini ada juga popor bolong ada juga popor hunting kayak FX malabar tadi oke mantep sekali seperti itu itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocap destate SN77 ini oke teman-teman yang selanjutnya yang terakhir pokoknya ini rajanya-raja di kelas bocap FX soalnya ini udah full CNC pembuatannya larasnya juga pake laras import mantep sekali ya teman-teman ini dia namanya bocap FX mahameru ya mantep banget nah ini FX mahameru untuk predatornya belum ready mohon bersabar untuk pecinta unit predator predator mahameru predator sultan saat ini lagi kehabisan mohon maaf belum ready ya sekitar 3 mingguan lagi mudah-mudahan udah ready kembali ya teman-teman yang ready saat ini kelas full CNC yang pengen mahameru ada FX mahameru ini yang pake popor kayu ya teman-teman untuk harganya FX mahameru ini kalau pengen beli unitnya aja ini cukup 3 juta 900 ribu rupiah saja kalian udah dapet bonus tas tali sadang gatman peluru peluru tes magajin perdam sama SDKS dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua HTT sama Maluku kalau mau beli paket full set ini cukup 4 juta 600 ribu rupiah saja kalian udah dapet tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop gamma ukuran 39x40 dan tentunya udah free ongir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku oke mantep sekali nah untuk sedikit speknya dari bocap F ekma hahameru ini dia menggunakan laras import ya teman-teman untuk jarak idealnya bisa 60-70 meter tergantung skill anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru hercules yang beratnya 13,6 green kalau udah cocoknya pakai hercules hercules terus yang digunakan pakai peluru-peluru lainnya ya teman-teman nah untuk bahan larasnya ini udah menggunakan dari bahan baja pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm untuk panjang larasnya kurang lebih ini 60 cm ya teman-teman ini luar larasnya juga udah dilindungi dengan serobong pakai OD20 juga oke mantep sekali depan laras ini juga ada derat buat pemasangan perdam kalian dapat bonus perdam nanti kita setelkan juga dari sini magazine ini udah dapet yang CNC nanti ya teman-teman soalnya udah full CNC ini jadi agak mudah kalau yang CNC untuk magazine-nya ya kalau efek malapar daistat SN77 magazine masih biasa kalau pengen tambah CNC yang bagus tambah 100 ribu saja ya seperti itu ya teman-teman untuk tabungnya ini menggunakan tabung bocap tabung 500 cc untuk kapasitas sama menangin ada di 2700 2800 PSI untuk bahan tabungnya ini bahannya dari Dural pakai OD60 mm import dari Taiwan ya teman-teman mantep sekali nah ini untuk pengisian anginnya amannya ada di 2700 2800 PSI bisa juga menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya pun juga bisa ya teman-teman kalau setelan paling irit ya nah untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini kublar tinggal dicokokan saja ke selang pompanya untuk manometer ada di sebelah bawah sini ya teman-teman nah ini manometernya ada di sebelah bawah kalian bisa lihat tekanan angin masih berapa dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai 0 dilihat di manometernya kalau udah 1500 jangan ditembakkan lagi ya nah untuk chambernya ya teman-teman ini udah pakai chamber monolight bayinya dari Dural seri 7 pembuatan full CNC dalamannya udah stainless pairnya pun juga udah menggunakan pair Mizumi juga mantep sekali ya teman-teman pairnya ini udah menggunakan pair Mizumi juga tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever bisa juga pakai magajin dan juga bisa pakai single shoot untuk setelan power ada di belakang sini ya teman-teman ini udah pakai band stainless juga mantep banget kalau udah putar sebelah kiri dia agak irit powernya kalau di putar sebelah kanan dia agak kenceng untuk powernya untuk triggernya udah menggunakan trigger match udah ada safety trigger juga di chambernya ya teman-teman cancel kokang bisa di sebelah kanan dan juga bisa di sebelah kiri nah untuk powernya memang warna natural putih seperti ini ya teman-teman nah warna putih semuanya oke mantep sekali itu dia sedikit penjelasan spek dan juga RK dari Unisina Panangin Bocap FX Maha Meru ini sekian terima kasih oke teman-teman itu dia tiga rekomendasi Unisina Panangin yang pembuatannya sangat rapi jarak low ranknya pun juga mantep dan juga dalemannya udah daleman stylish oke mantep sekali kalian sukanya yang mana mau efek melabar Death State SN77 FX Maha Meru semuanya ready ya teman-teman untuk pembayaran bisa COD peri tepat bisa juga transfer langsung lunas untuk kecuali COD buat wilayah Papua ITT sama Maluku kalau mau benar-benar memang serius COD dikenakan DP terlebih dahulu minimal 300 ribu untuk pemesanan memang kita tidak lewat aplikasi pemesanan langsung hubungi nomor admin saya admin 123 saya yang pegang semuanya untuk pemesanan langsung hubungi nomor admin saya ya teman-teman seperti itu terima kasih pokoknya sudah menonton video ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya serta juga tampilkan komentar baikmu sesuai pilihanmu ya teman-teman sekian terima kasih saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu salam cedur dari CVS Odor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia nganya senapan angin ingat CVS Odor